Halo Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kita dengan Ilhan Suharji Dan kali ini karena hari merah hari Jumat Maka kita kembali lagi Nganu Nganu itu bukan sembara Nganu ya Tapi Nganu itu adalah Ngaji Nahlotur Ulama Atau Ngaji MU Nah kita melanjutkan pebahasan yang kemarin Masih tentang buku dari Kiai Haji Ma'ruf Amin Di sini biografi singkatnya Dan kita akan beranjak ke pembahasan yang kedua Yaitu Nyantri Bertuarga Berorganisasi Nah Nyantri Bertuarga Berorganisasi Langsung aja ya langsung aja kita Kita apa namanya kita bacakan Oh iya teman-teman tapi yang belum subscribe Subscribe dulu karena nantinya kita akan Ini akan ngaji tentang Nahlotur Ulama ini Setiap hari Jumat pukul 1 kita akan upload Satu siang Nah teman-teman Rekan-rekan kita dan juga asal-asal hati Kali ini kita akan melanjutkan di halaman ke-6 Buku dari biografi Kiai Haji Ma'ruf Amin Mufti Alisiasah dan Penggerak Ekonomi Sariah Pembahasan mengenai Nyantri Bertuarga Berorganisasi Dimulai tahun 1953 sampai 1971 Nanti akan sampai pada halaman 15 Jadi bisa dari halaman 6 sampai halaman 15 Nah ini teman-teman saya bacakan Selepas pendidikan dasar dari pesantren Titanggil pada usia 12 tahun Yang ini pada tahun 1955 Kiai Ma'ruf merantau ke pondok pesantren Tepu Irem, Jombang Kecenderungan anak muda di kampung Kiai Ma'ruf Memang melanjutkan belajar ke pesantren Di kawasan timur Sebagian besar ke Tepu Irem, Jombang Sebagian lagi ke pondok pesantren modern Kontor Ponologo Sama-sama di Jawa Timur Ayah Kiai Ma'ruf Yaitu Kiai Amin Melarang Kiai Ma'ruf nyantri ke kontor Kiai Amin lebih cocok dengan pesantren Salafiah semacam Tepu Irem Alasan lain karena pendidik Tepu Irem Adalah Kiai Haji Nasim Afkari Yaitu murid Syekh Nawawi Al-Bantani Mulam atrat pemuka asal Banten Yang menghabiskan banyak waktu mengajar di Mekah Kiai Ma'ruf masih punya kaitan kekerabatan Dengan Syekh Nawawi Al-Bantani Bukan keturunan secara langsung Saudara Syekh Nawawi punya keturunan yang bersilsilah Sampai pada Kiai Ma'ruf Jadi gak langsung keturunan asli Tapi silsilahnya ketemu Kelak tahun 2001 Kiai Ma'ruf mendirikan pesantren Untuk melanjutkan perjuangan Syekh Nawawi Al-Bantani Namanya pesantren An-Nawawi berlokasi di Desa Tanara Tirta Yasa, Serang, Banten Yaitu tempat kelahiran Syekh Nawawi Desa Kreset Tempat Kiai Haji Ma'ruf Amini lahir Dan Tanara sebenarnya berdekatan Namun dipisahkan oleh kabupaten yang berbeda Kreset di Kabupaten Tanerang Tanara itu di Kabupaten Serang Pilihan nyantri ke Tebu Irem ini Juga atas masukan kakeknya Yaitu Kiai Ramli Di tengah nyantri di Tebu Irem Ketika pulang Kiai Ma'ruf sering diuji oleh kakeknya Untuk membaca kitab kuning Selama nyantri Kiai Ma'ruf pulang pergi Jombang, Banten Dengan menggunakan kereta api Di Jombang Kiai Ma'ruf punya sati favorit Di sudut kota Jombang Yang ketika kiriman Kuang pulana ketiba Biasa dipakai untuk mentraktir Kawan-kawannya Berman sekali ya Salah satu teman seangkatannya Di Tebu Irem Yang berkesan Karena kecerdasannya adalah Profesor Dr. Akroma Liberi Kini dosen fakultas adab Queen Sarif Vilaituwa Jakarta Ini teman akrabnya Nah Ma'ruf Di Tebu Irem Kiai Ma'ruf mulai pendidikan Dari jenjang dasar Madrasah Itidaiyah Pada kelas akhir 6 Salah satu kesan pertama Saat mohon dari Tebu Irem Adalah ketika Kiai Ma'ruf Yang bertubuh kecil Harus memanggul Kitab Iqna Yang tebal Kitab Iqna Judul lengkap dari kitab ini adalah Al-Iqna Fi'hali Al-Fats Ini kitab Yang banyak dipelajari di pesantren tradisional Atau salafiah di Indonesia Kitab Irem Dan tak banyak dicumpai di pesantren modern Kitab terdiri dari jilid Dari dua jilid di Mesir Dipelajari jenjang madrasah menengah atas Tetapi Kiai Ma'ruf sudah harus Belajar kitab itu di Tebu Irem Ketika masih jenjang dasar Atau Itidaiyah Jadi kitab ini Kitab Fiki ini Kalau di Mesir itu Dipelajari ketika sudah masuk ke Terbaraf SMP menengah atas Bukan SMP Menengah atas itu berarti SMA Sedangkan Kiai Ma'ruf Malah sudah mempelajarinya ketika Masih jenjang MI Itidaiyah Menjalani ngaji di Tebu Irem Sebagai orang pulon Orang pulon itu sepandilan untuk Jawa Barat Ia awalnya terkendala bahasa Jawa Yang digunakan untuk menerjemahkan kitab kuning Salah satu kata yang ia ingat pada ganjalan pertama Adalah terjemahan Jawa Kata Yatalakhot 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 yang artinya Ngegol Ngegulowentah Ngegulowentah Apa itu arti ngegulowentah Di desa ataupun di tempat kamu Jangan tolong komentarkan di bawah ya Ngegulowentah Artinya apa coba Kalau disini Gulowentah artinya Secara berbiah itu gulowentah Kiai Ma'ruf bingung Ia kemudian diberitahu Bahwa ngegulowentah itu berarti Berlumuran atau Belepotan Ngegulowentah Tapi kalau di Mungkin di teman-teman Ada yang berbeda atau gimana Coba Tuliskan di komentar Ngegulowentah itu artinya apa Kemudian para kiai favorit Kitab ikna Diajarkan oleh Kiai tahmid Yang dikenal Ahli usufiki Berasal dari Grukes Jawa Tengah Sosok kiai tahmid Memberi kesan mendalam Di mata Kiai ma'ruf Pemaja Gaya dan cara Kiai tahmid Menjelaskan isi kitab ikna Sangat mempengaruhi Gaya kiai ma'ruf Berbicara dan berargumen Hingga kini Gaya bicara kiai tahmid Dikenal sangat enak Dan argumentatif Kiai ma'ruf Kini juga dikenal Kiai beralgumentasi Dalam sebuah diskusi Di kantor Dewan Kepertimbangan Presiden Atau One Team PS Jakarta Motivator ternama Yaitu Mario Teguh Yang kaya bicaranya Juga mengesankan Menyatakan Diam-diam Sangat mengagumi Gaya kiai ma'ruf Berbicara Bila kiai ma'ruf Tapso Di televisi Mario Teguh Selalu memperhatikan Dan menyukai Gaya kiai ma'ruf Membalikan argumen Lawan bicaranya Makanya Kemarin juga Waktu debat Lumayan Bagus Selain kiai tahmid Sosok lain yang berkesan Di mata kiai ma'ruf Adalah kiai idris Kamali Murid langsung dari Kiai haji Hasim al-Sari Yang kemudian Menjadi menantu Setelah ngaji pada Kiai tahmid Kiai ma'ruf Mengaji pada Kiai idris kamali Tentang tafsir ilmu Al-Quran Dan hadis Seperti Tafsir Al-Bahawi Al-Khazin Ibnu Khasir Kitab Al-Ib'an Fi'ulung Quran Serta kitab Hadis Bukhari Dalam mengajar Kiai idris sering Menggunakan metode Sorogan Nah ini pasti Pasti Akrab di telinga Teman-teman Rekan-rekanita Dan juga Sahabat-sahabat Yang nyantri Sorogan yaitu Santri membaca kitab Di depan guru Dan guru menyimak Bacaan santri Metode ini Dibandang memiliki Tingkat keberhasilan Yang tinggi Santri menjadi Lebih terampil Dalam membaca Dan Lebih Bisa Menghafal Sebelum Mengaji pada Kiai idris Kiai ma'ruf Dan teman-teman Santri lainnya Pada malam sebelumnya Biasanya Musyawaroh Dan diskusi Untuk memilih Siapa saja Yang besok Akan membaca kitab Membahas materi Yang akan dibaca Mulai cara membaca Sampai masuk Bacaan Ini mereka berhubung dulu Untuk Siapa yang ingin Setelah Kalau ada Ketidaksepakatan Dalam bacaan Keesokan harinya Santri yang berdugas Membaca Akan menghentikan Bacaan Dengan alasan Iskel 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 Atau muskil Atau susah Setelah itu Kiai idris Akan menjelaskannya Nah ini Jadi sudah Sebelum mengaji Ke Kiainya Mereka Sudah Diskusi dulu Musya Allah Terlebih dahulu Ini bagus Berarti Medi Sudah seperti ini Suatu ketika Pernah seorang Yang Seorang Santri Yang tak ikut Musya Allah Terlebih dahulu Menempuh jalan pintas Dengan menyontek Catatan terjemahan Temannya yang berdiri Dari tiga huruf Kaf Dal Dan Lang Kaf Dal Dan Kadal Saat Saat baca kitab Di depan Kiai idris Dan harus diartikan Dalam bahasa jawa Santri itu membaca Tiga huruf Tadi Tiga huruf Tadi menjadi Kendil Atau teko Padahal Semestinya Kendil Kiai idris Pun marah Jadi ada Seorang santri Yang tidak ikut Itu Tiga huruf Saarah Kemudian mencontek Dengan menuliskan Luf Kaf Dal Dal Dan Lang Yang Kemudian ketika Dipaca itu Malah Kendil Padahal Aslinya Kendil Kendil itu Berani Sedangkan kendil Itu teko Makanya Adi idris Semarai Guru favorit Ketiga Di tebu Irem adalah Yaisan Suri Badowi Yang mengajar Kitab Usul Fikir Ternama Jama'ul Jama'ul Jawami Dan Hadis Muslim Yaisan Suri Menamatkan Pengajian Kitab Muslim Dalam 21 hari Di bulan Ramadan Metodenya Bandungan Nah ini juga Mesti Tangan-tangan Santri Tau ya Metode Bandungan Itu setiap Metode Bandungan Itu beda Dengan Sorogan Dalam Bandungan Kiai Yang membaca Kitab Menterjemahkan Dan menjelaskan Maksud Kitab Tidak ada Dialog Dengan Santri Santri Mendengar Dan memberi Cata Mada Kitab Yang dikupas Oh Kiai Pengajian Berlangsung Selapa Sorat Terawih Sampai Waktu Tukur Pagi Harinya Dimulai Ketika Kembali Sampai Dimulai Kembali Sampai Duhur Terawih Kembali Sepas Asa Nah jadi Kalau Metode Sorogan Dan Bandungan Ini bedanya Kalau Sorogan Itu ada Dialog Ada Dialog Antara Santri Dengan Kiai Karena Santri Yang Sudah Menjelaskan Lebih Dahulu Dan Setoran Caranya Ya itulah Setoran Sedangkan Bandungan Itu Santri Langsung Menjatot Ketika Kiai Tersebut Menjelaskan Nah itu Bedanya Lanjut Kiai Tahmid Mengajar Di sekolah Dan Di masjid Selepas Mahrik Kiai Idris Tidak Mengajar Di sekolah Hanya Di masjid Salah Satu Pertimbangannya Agar Sekaligus Mendapatkan Pahala Iktikaf Kiai Samsuri Mengajar Di sekolah Dan Di rumah Jombang Dikenal Sebagai Kota Dengan Banyak Pesan Kenamaannya Diasuk Kiai Terkemuka Selain Temu Ireng Ada juga Tambak Beras Kemudian Peteongan Dan Denna Ini Keren Semua Ini Pondok-pondok Yang dari Jawa Timur Itu Bagus-bagus Menjadi Referensi Utama Menjadi Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Di pesantren Di Indonesia Terpanya Dari Jawa Timur Selama Menjadi Jombang Selain Di Teguh Ireng Kiai Ma'ruf Juga Suka Ikut Mengaji Ke pesantren Sebelah Tak Jauh Dari Teguh Ireng Pesantren Sebelah Didirikan Oleh Menantu Kiai Haji Masyari Yaitu Kiai Haji Ma'sum Ali Mantan Direktur Madrasah Teguh Ireng Yang Dikenal Ahli Imufala Kiai Ma'sum Ali Meninggal Muda Pada Usia 33 Tahun Tepatnya Pada Tahun 1933 Mas Beliau Itu Lahir Kelahiran 1900 Saat Kiai Ma'ruf Amin Dijombang Pengasuh Pesantren Sebelah Adalah Kiai Mahfud Anwar Menantu Kiai Ma'sum Ali Kiai Mahfud Anwar Juga Dikenal Pakar Ilmu Falak Pernah Menjadi Ketua Lejenah Falak Di WNU Sampai Tahun 1993 Di Sebelah Kiai Di Sebelah Nama Desa Nama Tempat Di Sebelah Kalau di Jawa Itu Sebelah Di Sebelah Kiai Ma'ruf Juga Belajar Ilmu Falak Sosok Yang Berkesan Di Sebelah Tentu Saja Kiai Ma'ruf Anwar Ma'ruf Atau Kiai Ma'ruf Aning Juga Mengakumi Kiai Ma'sum Ali Dalam Bidang Falak Lewat Peninggalan Karya Katanya Yang Sangat Terkenal Antara Lain Al-Amsilah Atas Sarfiyah Bidang Tata Bahasa Arab Dan Kitab Bidang Ilmu Falak Yaitu Abdurus Al-Falak Yaitu Tema Pada Jumat Kali Ini Ketika Kiai Ma'ruf Mulai Nyantri Berwarga Dan Berorganisasi Dan Pembahasan Pertama Ketika Beliau Sedang Nyantri Relayah Pendidikan Sangren Beliau Yang Ada Jawa Timur Selain Di Jombang Dia Juga Di Sebelah Dan Beberat Tepat Lainnya Nah Itu Yang Dikatan Disini Yang Dari Sini Kita Bisa Mengambil Pelajaran Bahwa Memang Ketika Mencari Sebuah Ilmu Kita Seperti Kek Ma'ruf Dari Jawa Barat Jawa Timur Saling Berjauhan Di Ujung Dan Itu Memang Jadi Semangat Sendiri Kita Bisa Contohnya Untuk Kemana Pun Kita Mencari Ilmu Ya Sebisa Mungkin Kita Tetap Semangat Dan Diniatkan Karena Untuk Bekal Kita Bekal Untuk Apa Untuk Akhirat Dan Untuk Kehidupan Kita Selanjutnya Ketika Kehidupan Kita Di Tua Dan Juga Bekal Untuk Mengajarkan Sesuatu Ilmu Untuk Anak-anak Kita Cucu 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 Dan Cucu Kepada Teman-teman Kita Sekeliling Kita Lingkungan Kita Nah Mungkin Ini Yang Bisa Kita Belajari Di Disini Mungkin Ada Komentar Dari Teman-teman Silahkan Komentarkan Di bawah Atau Ada Usulan Atau Punya Semacam Ide Kita Mau Apa Lagi Atau Apa Tapi Yang Penting Ini Kita Selesaikan Nanti Sampai Halaman Ke 100 Sampai Terakhir Sampai Ini Selesai Nanti Kita Mulai Untuk Buku Baru Lagi Nah Beliau Haji Marman Ini Sekarang Menjadi Presiden Dan Menjadi Semang Tersendiri Bagi Kita Untuk Menjari Menjari Beliau Karena Menjadi Sosok Inspirasi Bagi Generasi Mudah Oke Teman-teman Itu Jangan Lupa Dukung Channel Ini Dengan Cara Subscribe Tanda Ini Di Bawah Ini Kemudian Aktifkan Tangan Lonceng Biar Ketika Ada Video Baru Kalian Bisa Tahu Dan Juga Jangan Lupa Berikan Komentar Dan Like Biar Banyak Kalaupun Misalkan Ini Bermanfaat Silahkan Teman-teman Atau Rekan-Rekan Kita Atau Sama-sama Disepatkan Video Ini Ke Teman-teman Lainnya Mungkin Seperti Biasa Teman-teman Terima Kasih Terakhir Terakhir Intinya Kita Sama-sama Belajar Karena Kata Seorang Yang menjadi Moto Teman saya Itu Tambah ilmu Tambah Ergo Tambah Keilmuan kita Tambah Harga Kita Semakin Berkualitas Kita Itu Yang Yang Teman saya Menjadi Motonya Mas Ipul Banjarnegara Nah Mungkin Terjata Teman-teman Terima kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.